Intro Shalom semuanya, kembali menyapa anda di program Bebel Everyday Hari ini kita akan belajar di Yerimia Fasal yang ke-46 Dan di Fasal 46 sampai dengan Fasal 51 Merupakan nubuatan tentang bangsa-bangsa lain Dan di Fasal 46 ini nubuatan mengenai Mesir Saya ingin ceritakan sedikit tentang Mesir di era itu Mesir bisa dikatakan negara yang sangat kuat Negara yang sangat maju Bahkan negara yang sangat aman Maka tidak heran bahwa Mesir ini seringkali dijadikan tujuan pengungsian Kalau ada masalah di daerahnya Ada masalah di negaranya Maka pikiran pertama mereka adalah lari ke Mesir Pergi ke Mesir Dan di dalam Alkitab banyak cerita Yang mana ketika menghadapi masalah, menghadapi krisis Maka mereka mengungsi ke Mesir Ini menunjukkan bahwa Mesir adalah negara yang maju, kuat, makmur, dan bisa diandalkan Seperti halnya di zaman sekarang Di tempat dimana kita mungkin anggap saja sedang ada masalah di negara kita Di kota kita Maka kita akan cari tempat yang kita rasa aman Cari tempat yang kita rasa maju Kita cari tempat yang kita rasa bisa memberikan perlindungan kepada kita Kurang lebih Mesir seperti itu di jamannya Orang akan pergi ke Mesir Cari aman di Mesir Mengungsi ke Mesir Karena dia bikin Mesir tidak mungkin kalah Mesir tidak mungkin jatuh Itulah yang dipikirkan orang-orang pada waktu itu Tapi nubuatan Tuhan tentang Mesir dinyatakan Dan benar memang harus diakui Mesir adalah bangsa yang kuat Bangsa yang besar Bangsa yang elok Tapi Tuhan bisa pakai sesuatu yang tidak pernah dibayangkan sebelumnya Untuk menjatuhkan Mesir Mari kita baca ayat yang ke-20 Mesir adalah lembu muda yang elok Tetapi seekor pikat dari utara mendatangi dia Lembu muda ini gambaran sesuatu yang besar Lembu muda elok Gambaran sesuatu yang luar biasa Tetapi Hancur oleh karena apa? Hanya oleh karena lala pikat yang kecil Yang diremehkan sebelumnya Apa maksudnya? Ternyata Tuhan bisa pakai hal-hal kecil Untuk menjatuhkan hal-hal yang besar Supaya apa? Supaya pengharapan orang-orang Yehuda Yang mereka mengungsi ke Mesir Tidak tertuju kepada Mesir Tidak tertuju kepada Mesir Supaya mereka sadar Lari ke Mesir itu sia-sia Mencari pertolongan Mesir itu justru menjadi kutuk buat mereka Karena nyatanya Tuhan bisa pakai larat pikat Untuk menghancurkan Mesir Karena itu buat kita semuanya yang hidup di zaman sekarang Larilah hanya kepada Tuhan ketika kita menghadapi perkumunan Jangan lari kepada dunia Jangan lari kepada orang-orang yang kita pikir bisa memberikan pertolongan kepada kita Jangan andalkan manusia Jangan andalkan kekuatan kita sendiri Jangan andalkan koneksi kita Jangan andalkan orang-orang berpangkat yang kita pikir bisa menolong kita keluar dari situasi ini Jangan pikir bahwa ada orang-orang tertentu yang kita harapkan begitu rupa Ini orang kaya, ini orang pintar, ini orang hebat, ini orang punya koneksi luas Pasti bisa menolong kita Hati-hati kalau iman kita sudah kita tunjukkan kepada manusia Sebab itu sama saja seperti orang Yehuda yang mengungsi ke Mesir Karena dipikir Mesir aman Padahal Mesir tetaplah Mesir manusia yang rapuh, manusia yang lemah Demikian pula halnya orang-orang yang kita andalkan Sehebat-hebatnya mereka Mereka tetap manusia biasa Karena itu ketika kita sedang ada pergumulan, sedang ada dalam masalah Ngarilah kepada Tuhan Tuhanlah sumber pertolongan kita Tuhanlah sumber kekuatan kita Bahkan iman Tuhan dengan tegas mengingatkan kita Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia Yang mengandalkan kekuatannya sendiri Tetapi diberkatilah mereka Orang yang mengandalkan Tuhan Orang yang mengandalkan Tuhan Yang menaruh harapannya kepada Tuhan Akan melihat hari-hari yang baik di dalam hidupnya Tuhan berkati Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!